Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini menyatakan haramnya penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang dan aset digital. Ini karena uang kripto dinilai tidak punya wujud fisik yang bisa diserahkan ke pembeli, serta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia. Meski fatwanya dibuat untuk melindungi umat Islam dalam bertransaksi, peneliti blockchain Wislu Riawan menawarkan perspektif lain agar MOI bisa mempertimbangkan ulang keputusannya. Kenapa ya? Saat ini, nilai tukar mata uang antar negara dinilai tidak adil, karena salah satunya bisa jadi sangat rendah dibanding negara lain. Kripto pun hadir sebagai mata uang tunggal yang bisa dipakai di seluruh dunia. Dan ini jelas mengurangi kesenjangan yang ada. Tentang masalah keamanan, kripto nggak perlu lagi diragukan karena tercipta dari teknologi blockchain. Blockchain sendiri punya server yang sistemnya tersebar, sehingga hacker yang mau bertasnya perlu bobol banyak server dulu. Jadi kalau dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi, kripto justru mampu menjawab tantangan zaman yang lebih besar. Kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak?